Ada lagi level lebih tinggi dari itu Ini para sufi biasanya La ilaha ila'ana Itu al-halas dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini Seperti tidak jelaskan minggu lalu Kenapa sih la ilaha ila'ana? Karena Aku ini gak ada Aku itu tidak wajib Belujud Aku itu mungkinul wujud Jadi yang berhak ada itu hanya Allah Adaku itu tergantung Allah Lima jenis tawhid itu Yang paling atas adalah yang paling jauh Dan yang paling bawah adalah yang paling dekat Yang paling atas La ilaha ila'ana Ini tawhid kita Tauhidnya orang awam Ya ini agak panjang Kalau ada waktu saya ingin mengulang Gozali Untuk ngajari Gimana caranya jadi orang awam yang benar Karena diantara para sufi dan filosof Yang mengorbankan Yang mengorbankan puncak ekstasenya Kemudian turun ke wilayah awam itu Gozali Itu yang bikin kita lebih serb Baca buku-bukunya Gozali Lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Gozali Karena Gozali sendiri berusaha untuk nulis Sesuai logikanya orang awam Dan kalau Gozali punya teori sendiri Gimana caranya jadi orang awam yang baik Oh itu enggak gampang ya Enggak banyak diantara kita yang ngerti Klab pengen dati kiai Pengen dati wali Pengen levelnya tinggi Sebenarnya kalau kita sudah sadar Level kita itu ya awam Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik Itu harus belajar juga Nanti kita pakai Gozali Kalau di Surawar Di La Ilaha Ilallah itu tahitnya awam Tidak ada Tuhan selain Allah Di atas itu Ada La Ilaha Ilahu Sudah enggak pakai lagi konsep Allah Karena Allah itu identitas Itu konsep Kristen juga pakai Allah Meskipun sama orang Malaysia dilarang Banyak agama juga memakai istilah yang deket-deket Sama istilah Allah Pakai Ilah, pakai Yahweh Sebenarnya secara bahasa deket Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual Masih sangat jauh Agak lebih deket kalau La Ilaha 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 Tidak ada Tuhan selain dia Dia sepuluh Pokoknya dia itu Tidak terkatakan setnya La Ilaha Ilahu Tidak ada Tuhan selain dia Tidak lagi Allah Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu Konsepmu sendiri tentang Allah Jangan-jangan Tidak kayak gitu loh Allah itu Makanya Orang yang lebih dalam Lebih tinggi dari La Ilaha Ilallah Katanya Surawadi yang bilang La Ilaha Ilahu Di atas itu ada La Ilaha Ilaha Anta Kalau Hu itu kan masih jauh Tidak ada Tuhan selain dia Tapi kalau sudah Anta Tidak ada Tuhan selain engkau Sudah disini kan orangnya Engkau itu loh Sudah bisa ditunjuk Kalau Hu masih disana Dia adalah Tuhan Tapi kalau sudah engkau sudah deket Jadi La Ilaha Ilaha Anta Tidak ada Tuhan selain engkau Kalau sudah Anta Kita sudah berdua Sudah jajar Kalau masih Hu Dia masih jauh Ada lagi level lebih tinggi dari itu Ini para Sufi biasanya La Ilaha Ilaha Anta Itu Al-Halaj dan kawan-kawan Kan ngomongnya kayak gini Seperti tidak jelaskan Minggu lalu Kenapa sih La Ilaha Ilaha Anta Karena Aku ini gak ada Aku itu tidak wajibul wujud Aku itu mungkinul wujud Jadi yang berhak ada itu hanya Allah Ada ku itu tergantung Allah Jadi Semua alam semesta ini Adalah manifestasi dari adanya Allah Termasuk diriku Jadi Tidak ada Tuhan selain aku sendiri Ini di dalam diriku ini ada Allah Kenapa Orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya Aku bukan kok aku Ini Karena aku sendiri sudah gak ada Yang ada tinggal Allah La Ilaha Ilaha Anta Kayak Al-Halaj kemana loh Katanya Al-Halaj kan Dalam diri manusia ada dua aspek Ada aspek manusiawi Namanya Nasud Ada aspek ilahi Namanya Lahud Orang-orang ini sudah membuang Nasudnya Semua dimensi kemahasian Tak buang Kenapa? Karena aku sedang gabung dengan Yang sejati Ketika Nasudnya disingkirkan Tinggal lahudnya Kalau tinggal lahudnya Allah bisa masuk Kita kompatibel sama Allah Sudah Sudah nyambung Ketika masih ada Nasudnya Gak bisa kita nyambung sama Allah Tapi begitu Nasudnya disingkirkan Nafsu Materi Dibuang semua Yang tersisa tinggal lahudnya Kalau tinggal lahudnya Allah bisa halah Bisa masuk Itu kan yang disebut ajaran khulul Allah bisa masuk dalam diri kita Masuk dalam diri kita Itu sebenarnya cuma istilah Karena kitanya sendiri sudah gak ada Itu kayak setetes air yang dibuang ke lautan Laut gabung sama setetes air Ya otomatis jangan dicari lagi setetes air itu Dia sudah hilang Yang ada tinggal lautannya La ilaha ilahana Cuma yang ini kalau kedengeran ahli fikir Nah kamu bisa dituduh murtad Dituduh kafir Dan itu yang terjadi Pada para sufi Ya kalau Al-Halaj kan nanti punya murid Siti Jenar Siti Jenar Ya nasibnya sama Kalau gurunya Di Indonesia Di hukum mati Tapi Di atas La ilaha ilahana Adalah Nggak ngomong apa-apa Sudah habis Sudah hilang semua Sudah Nggak ada engkau Nggak ada aku Nggak ada dia Selesai Sudah lebur semuanya Dalam eksistensi Tuhan Jadi Puncaknya justru diam Sudah nggak bisa lagi diomongkan Dan tidak mau ngomong apa-apa lagi Sudah selesai dengan kata-kata Selesai dengan logika Selesai dengan bahasa Sudah nggak butuh Apa-apa lagi Itu puncaknya Tauhid Kalau masih bisa diomongkan Masih bisa diekspresikan Masih bisa diengkau Aku Dia kan Masih ada jarak Termasuk ketika Masih ada ana Masih ada aku Masih ada jarak Puncaknya justru Nggak usah ngomong apa-apa Sudah habis Selesai semuanya Tinggal Allah saja Aku yang ngomong Ana juga sudah Sudah nggak ada Sudah habis Sudah hilang Nah itu puncaknya Tauhid Apa sih aku ini Siapa sih aku ini Mengaku ini nggak apa-apa Harusnya sudah habis dari dulu Kalau Allah nggak Nginjin aku Jadi selesai Nah itu Tauhid yang paling atas Tauhid yang paling tinggi Ya kalau kita sih Masih Yang paling tinggi Yang disana Yang paling rendah Bukan yang paling tinggi disini Jadi Masih la ilaha ilallah Karena dalam prakteknya Mayoritas di dunia Islam Ya la ilaha ilallah Yang itu Kita huwaja belum Karena kita masih Secara konseptual Ya kita masih jauh sama Allah Karena ada Guyonannya gitu kan Agama Islam itu adalah Agama yang paling jauh sama Tuhannya Yang lebih deket Dibandingkan Islam itu Orang Hindu Kalau orang Hindu itu lebih deket Karena Tuhannya dimanggil Om Om itu lebih deket Tapi Kalah deket sama orang Kristen Kalau Kristen Tuhannya dipanggil Bapak Kalau Hindu Om Kalau orang Kristen Bapak Orang Islam paling jauh Kenapa paling jauh Karena manggil Tuhannya aja Pakai speaker keras-keras Tiap hari lima kali Iya Jadi Keras manggilnya Jadi harus Orang sakota Kedengaran Karena Tuhannya jauh Oke Jadi Ini Kata mutiara Yang sering dikitip orang Dari Surawardi Jadi Engkau Hanya kaca Bukan cahaya Sadarilah bahwa Apapun kelebihanmu Apapun keunggulanmu Itu hanya memantulkan Cahayanya Allah Jangan merasa tinggi Jangan merasa sombong Jangan merasa lebih Kualitas apapun Yang kamu miliki Itu hanya memantulkan Cahayanya Allah Itu Nasihatnya Surawardi Paling puncak bagi saya Disitu Jadi kita Sekedar memantulkan Kita gak punya sendiri Kalau ada orang muji kamu Wah kamu pinter ya Kepinteranmu Hanya pantulan Dari cahayanya Allah Kamu kok cakep ya Cakepmu adalah Pantulan dari Keindahannya Allah Kamu kok rajin ya Semuanya yang bagus-bagus Itu hanya pantulan Hanya memantulkan Cahayanya Allah Jangan merasa tinggi Jangan Kalau ada apapun Makanya Orang Islam selalu disuruh bilang Alhamdulillah Apapun Disuruh bilang Alhamdulillah Kenapa? Karena Semua itu Jasanya Allah Kalau Allah Gak berkenan Memantulkan sedikit Cahayanya Mungkin gak ada Kelebihan itu Yang kamu pamer-pamerkan Tiap hari di Facebook Di Twitter Di itu Itu sebenarnya Cuma pantulan Sedikit Dari cahayanya Allah Jangan berhenti disitu Itu pantulan Yang cuma sangat sedikit Kamu masih perlu lagi Merangkak lebih jauh Untuk dapat lebih banyak Semakin kamu dekat Sama Allah Semakin terang Cahayamu Nah Itu Nasihat puncaknya Suhrawardi Oke Itu aja Kalau tak tambahin lagi Judeg kamu nanti Tambah rumit Kita ambil yang Gampang-gampang aja Ada komen Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya